Hai semua BUMN, aku Vina. Aku Al. Hari ini kita lagi di mana? Kita lagi di Ancol, Kak. Kita lagi di Ancol. Ngapain kita? Hari ini bakal ada acara mudik bareng BUMN. Mudik bareng BUMN. Jadi BUMN akan mengadakan mudik gratis ke 177 kota di Indonesia. Mulai dari Indonesia bagian Barat ke Indonesia bagian BUMN. Nah, kalau mau tahu semuanya kayak gimana, sesekat terus ya. Program mudik bareng BUMN merupakan program tahunan yang rutin dilaksanakan oleh Kementerian BUMN. Program yang sudah memasuki tahun keempat ini merupakan salah satu wujud dari sinergi BUMN dalam melayani masyarakat. Tahun ini, program mudik bareng BUMN melibatkan 62 BUMN dan melayani 177 kota tujuan yang tersebar dari Indonesia bagian Barat hingga Indonesia bagian Timur. Jumlah pemudik yang ikut dalam program mudik bareng BUMN 2018 tercatat meningkat 74,43%. Dari sebelumnya 118.220 pemudik di tahun 2017 menjadi 206.209 pemudik di tahun 2018. Di acara pelepasan mudik bareng 2018, Menteri Rini turut memantau Armand Abis. Tidak lupa, ia juga mengobrol bersama para penumpang. Ada yang menarik saat acara pelepasan mudik 2018, Menteri Rini turut mendapat kejutan ulang tahun dari para direktur utama BUMN. Ada juga kejutan ulang tahun dari ibu-ibu nasabah Mekar dan para AOM Mekar yang hadir di Ancol. Budaya mudik ini sudah budaya turun-menurun dan kalau kita perhatikan modal transportannya itu biasanya yang paling besar itu adalah motor dan ini yang mungkin kita mengharapkan kalau kita bisa menyediakan mudik bareng seperti ini. penuh penggunaan motor, pemijat, tidak terlalu banyak karena kalau mereka mudik harus sampai ke Surabaya, atau sampai ke Solo, pakai motor itu sebetulnya sangat melakukan dan membayarkan keluarga. Ayo, itu bagian kita masuk ke Surabaya, penuh penggunaan rumah. tentang pelepasan mudik barang 2018 acaranya berjalan lancar alhamdulillah banyak banget pesertanya yang ikut dirut-dirutnya anda tuh juga banyak banget kita doakan semoga pemudiknya bisa sampai tujuan dengan selamat mudik barang guyup roko